Biala Indonesia siap dikelar Persib kembali kehilangan pemain Berita klub-klub Liga 1 Dan timnas Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio RioHaspot Lovers Inilah Rio RioHaspot untuk edisi kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio RioHaspot selengkapnya PSSI resmi mengeluarkan surat keputusan pertanggal 27 Juni 2022 Yang ini tentang digelarnya kembali Piala Indonesia 2022 Turnamen ini rencananya akan dibuka pada Agustus 2022 hingga Maret 2023 Turnamen ini rencananya akan diikuti 64 tim Yang terbagi dari 18 tim Liga 1 28 tim Liga 2 dan 18 tim Liga 3 Ada pun syarat-syaratnya adalah klub peserta harus sudah terdaftar sebagai klub sah anggota PSSI Lalu pendaftaran dilakukan secara online Pendaftaran dibuka awal Agustus 2022 Setiap klub boleh mendaftarkan pemain maksimal 35 main dengan regulasi yang sama Yaitu Liga 1 boleh pakai 4 plus 1 pemain asing Liga 2 dan 3 tanpa pemain asing Gelaran ini pertama kali digelar pada 2005 silam Dengan Arema Malang keluar sebagai juara turnamen ini untuk pertama kali Lalu ada beberapa musim Piala Indonesia ini tak digelar Yaitu di 2011 kemudian 2013 hingga 2017 pun tak digelar Lalu ada tim mana saja sih yang pernah raih gelar juara Piala Indonesia ini Dan siapa para raih gelar terbanyak turnamen ini Jadi selama 8 kali perhelatan turnamen ini Ternyata hanya 4 klub yang pernah raih gelar juara Yaitu Arema 2 kali Sriwijaya FC 3 kali Persibu Bojonegoro 1 kali Dan PSM Makassar 1 kali Lalu siapa top scorer sementara Piala Indonesia ini sejak 2005 Sejauh ini tercatat Javier Oka yang kini jadi pelatih Persi Kediri Yang jadi top scorer sementara gelaran ini saat masih membela 2 klub Yaitu persegi Gianyar dengan 10 golnya Dan Persi Solo dengan 5 golnya Jadi total 16 gol yang sudah dicetak Javier Oka di ajang ini Dan berikut daftar top scorer sementara Piala Indonesia Kita akan lihat siapa yang akan mengangkat tropi Piala Indonesia edisi ke-9 di musim ini Sebagai catatan siapapun yang jadi juara di turnamen ini Maka akan berhak mewakili Indonesia di AFC Cup 2024 Dari Persib Bandung Persib Bandung terus dipusingkan dengan absennya beberapa pilarnya Setelah sebelumnya 3 pemain cedera Yaitu Victor, Siro, dan Teja Lalu disusul Beckham Putra yang akumulasi kartu Nick Quippers dan David Dasilva yang diragukan tampil Kini kembali lagi pemain yang kemungkinan akan absen bertambah Ia adalah Fitrul Dwi Rustapa yang dikabarkan cedera bahu saat sesi latihan kamis pagi Tim dokter Persib mengaku jika Fitrul kemungkinan akan absen di laga per 4 final Ditambah pemain asing keempat Persib Yaitu Dei Sukesato yang kemungkinan belum bisa ditampilkan Sato diketahui baru tiba di Bandung bersama keluarganya pada kamis pagi Dan rencananya baru akan diperkenalkan pada tim Persib Jumat pagi Jadi kemungkinan Sato akan diberi waktu istirahat dulu Sementara itu Nick Quippers dipastikan bisa tampil di per 4 final Meskipun kemungkinan akan masuk dari bangku cadangan Begitu pula dengan David Dasilva Hal ini disampaikan oleh pelatih Persib Robert Rene Albert Latihan pagi ini kita ada kabar baik dan buruk Keeper kita Fitrul mengalami sedikit masalah Ditambah pemain asing keempat kita baru tiba di sini Jadi kemungkinan belum bisa ditampilkan Tapi kita akan lihat apakah Sato akan bisa tampil atau tidak Karena menurut dia dia siap bermain kapan saja Untuk David Dasilva dan Nick sudah ada perkembangan Jadi kemungkinan bisa tampil meskipun tak reguler ya Ujar Robert Rene Albert Jika Sato bisa ditampilkan Kemungkinan Sato tak akan menempati posisi back kiri Ia akan didorong jadi pemain sayap Gantikan Ezra Walian yang kemungkinan Ezra akan ditarik Jadi penyerang menggantikan David Dasilva Sementara di kubu PSS Leman Pelatih Sato Nurdientoro mengaku seluruh pemainnya fit dan siap dimainkan Bahkan 3 pemain asing akan diturunkan semuanya Yaitu Mario Maslak, Zay Palente, dan Michelle Sagas Sato mengaku meskipun ini hanya pramusim Namun ini kesempatan baik bagi dirinya Untuk mengasah kemampuan seluruh pemainnya Terutama pemain asing Kita akan tampil all out Semua pemain fit Meskipun ada yang tak bisa bermain Seperti akumulasi dan cedera Biarpun ini pramusim Tapi kami anggap ini ajang bagus untuk asa kemampuan tim Terutama pemain asing Ujar Sato Nurdientoro Dari Persi Kediri Persi Kediri tengah bersih tegang dengan Rans Nusantara FC Penyebabnya adalah statement dari bos Rans Yanni Rudi Salib Yang menganggap Persi Kediri terlalu serius saat lagat Trofeo Ronaldino Rudi Salib mengatakan jika Persi Kediri bermain kungfu saat laga eksebesi ini Dan menyebabkan tokoh utama di gelaran ini Yanni Ronaldino tak mau bermain lagi karena takut cedera Tapi menurut pihak Persi Kediri timnya bermain biasa Bahkan dalam catatan statistik Persi Kediri lebih sedikit melakukan pelanggaran dibanding Rans Untuk itu pihak Persi Kediri secara tegas akan Mengembalikan trofi juara Trofeo Cup ini pada Rans Wah ngambek nih Rame nih Ribut antara Gading sama Raffi nih Dari Timnas Indonesia Tagar hapus naturalisasi Jordi terus menggema Hal ini lantaran Jordi amat akhirnya bergabung dengan tim Malaysia Johor Darul Takjim Para netizen menganggap Jordi hanya memanfaatkan proses naturalisasinya Agar bisa jadi pemain asing slot Asia di klub Malaysia Dan mendapatkan gaji yang besar Diketahui gaji Jordi amat di JDT mencapai 75 miliar rupiah per bulan Ini dua kali lipat dari gaji Jordi yang diterimanya dari klub sebelumnya Yang di sekitar 35 miliar per bulan Sebelumnya Jordi mengaku jika ia memilih JDT bukan karena uang Dan tak memperkunakan status naturalisasinya Jordi mengaku ia sudah lama berhubungan dengan JDT Bahkan sebelum dirinya dinaturalisasi Para netizen meminta pada PSSI untuk mencabut proses naturalisasi Jordi amat Namun pihak PSSI mengaku hal ini tergantung keputusan pelatih Sintayong Dari Persisulu Menjadi satu-satunya tuan rumah piala presiden yang gagal lolos Membuat supporter Persisulu atau Pasopati bergejola Pasopati menilai ada tiga sosok yang jadi biang terpuruknya Persisulu Yaitu pelatih Jackson F. Thiago Dan dua pemain asing yaitu Arun Evan dan Gerard Artigas Di kolom komentar postingan Persisulu Dibanjiri komentar Tagar, JFT Out, Evan Out, dan Artigas Out Ada tiga sosok yang diminta Pasopati untuk menggantikan tiga sosok ini Yaitu Paul Munster untuk gantikan Jackson Basim Rashid untuk gantikan Arun Evan Dan Ejecel Nduasel untuk gantikan Gerard Artigas Sejauh ini pihak Persisulu belum ambil keputusan Namun kabar yang beredar jika Persisulu akan evaluasi Dan mungkin saja akan ada yang tersingkir di awal Liga 1 nanti Nah itulah tadi Rio Rioha Sport edisi kali ini Ikuti terus berita seputar sepak bola Khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya Hanya di Rio Rioha Sport Terima kasih yang telah menyaksikan video ini Dan mengunjungi channel ini Kritik dan salam tetap kami nantikan di kolom komentar Atau di media-media sosial kami di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam Rio Rioha Sport Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton